Ya, hewan kurban ini ada sapi, ada kambing, tapi paling banyak itu identik banget dengan kambing ya. Kalau Indonesia identik dengan kambing. Nah itu dia, langsung kan kita mikirin, olahan daging kambing ini bisa dijadikan apa sih? Betul sekali, banyak sekali, bisa jadi sate, jadi gulai, tongseng, lain-lain, masih banyak lagi. Ini buat hari ini yang kebetulan tidak masak kambing-kambingan, Yana Monanya akan memberikan rekomendasi santap daging kambing istimewa. Guru, Yana, kali ini saya punya tugas khusus untuk kamu. Tugas apakah itu, Guru? Tolong carikan menu olahan kambing terbaik yang ada di Nusantara. Petunjuknya cuma dua, musik tradisional dan Sultan Banten. Apakah ada petunjuk bagi saya untuk mencarinya, Guru? Kambing! Guru! Guru! Kambing! Kambing! Apa kambing? Nah, kalau lihat kapla Aigragus Hirkus alias kambing? Dari mata langsung turun ke perut, jadinya pengen santap kuliner daging kambing. Rasanya khas, olahannya juga macam-macam. Tapi, mengolah daging kambing emang gak sembarangan. Salah-salah, dagingnya bisa bawa amis dan keras juga. Nah, Yana mau nanya-nanya dulu ya, gimana mengolah daging kambing supaya ajib alias mangstab? Mena yang pertama, olahan kambing yang berhubungan dengan musik tradisional. Salah satu tempat makan sate yang melegenda dan termasyur di Jakarta ada di tempat ini nih, namanya Sate Keroncong. Eh, bentar-bentar Pak, bentar. Iya, iya. Tempatnya di mana Pak Sate Keroncong itu? Di sini. Oh, di sini ya? Iya. Menu khas nusantara ini emang kelihatan sederhana, tapi di balik tajatannya ada cara khusus mengolahnya. Tempat yang satu ini namanya Sate Keroncong, lokasinya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Di balik nama Keroncong, konon maknanya Sate Kambingnya buat obat bagi yang perutnya keroncongan alias lagi lapar. Umur barung sate ini sudah 47 tahun. Wow, satu hari tak kurang dari 800 tusuk sate laris manis. Nah, apa sih rahasianya? Tapi kalau ngomongin soal rahasia nih Pak, kan itu daging kambing itu biasanya kan suka bau berengus gitu kan ya Pak ya? Itu solusinya kalau dari Bapak yang dibuat menghapus si babu itu kayak gimana Pak? Sebetulnya awalnya itu dari cara motong ya, kalau kambing itu sama cara motong aja. Jadi jangan dipotong terus gitu kan? Jadi pisahnya juga harus tajam gak deh Pak ya? Harus tajam sekali. Bumbunya apa aja Pak, bumbu curup itu Pak? Ya itu, itu dasarnya gula ya, gula jawa. Gula merah. Gula merah ya. Gula merah, ada jintan, matahakab, bulogo sama lagi, terus ada merecas sedikit. Jadi kalau orang lain pakai bumbu kecap, kalau ini rahasianya berarti ada di gula merahnya itu ya Pak? Iya, iya. Beres nanya-nanya, waktunya mencicipi sate andalannya. Nah, udah jadi ya Pak ya? Tinggal waktunya saya nyobain nih Pak. Sudah jadi. Ini ya biasanya kalau saat itu ada acar sama nasi, ini sama satenya juga. Aduk dulu sama kecapnya. Hmm, benar. Jadi karena emang dagingnya dipilih dari daging kambing pilihan nih, ini gak kerasa-keras, terus si bumbunya itu meresap. Karena dibuat dari bumbu-bumbu rahasia, bumbu teruk tadi itu. Makanya sih, enak. Makan dulu ya. Satu porsi sate disini dibanderol 60 ribu rupiah. Tenang, ada menu lain buat yang gak suka sate, seperti gulai kambing dan tongseng. Terima kasih ya Pak. Satenya enak, rahasinya dapet. Tapi enak masih mau melanjutkan misi mencari olahan daging kambing yang enak. Kita bakal berangkat ke satu tempat lagi. Doh! Di kota Serang, olahan kambing juga jadi favorit. Salah satu yang sudah melegenda adalah Rabeq. Selain sajiannya yang menggoda, konon Rabeq juga memiliki sejarah sejak masa Kesultanan Banten. Gak heran, menu Rabeq banyak dijumpai di kota Serang. Salah satunya yang ada di jalan Mayor Shevei ini nih. Busum adalah generasi keempat dari usaha rumah makan yang sudah dibuka sejak tahun 1975 ini. Reset rahasia dan jejak sejarahnya, Busum sudah paham betul. Sultan tuh makan kambing di Mekah. Di Mekah tuh ada kota Rabeq namanya. Di sana kan kota, cuman dia makan tuh di kota itu. Yang dimakan tuh kambing. Setelah pulang, dia saking enaknya, cerita nih. Saya makan kambing di Rabeq enak. Sebenarnya di Rabeq itu kota. Jadi, kedengan oleh para pembatu-pembatunya. Bikinlah kambing tuh. Jadi sampai sekarang namanya Rabeq. Itu sejarahnya. Berikutnya adalah cara masaknya. Bumunya sederhana. Daging kambing diolah dengan bawang merah, bawang putih, lengkuas, pala, dan merica. Kalau ibu punya trik, apa nih buat biar amisnya hilang? Kalau ibu punya trik ini, menghilangkan bau amis ini, rebusannya pakai daun salam. Ini daun salam. Daun salam. Lengkuas. Rebus pakai air dingin aja ya. Oh, gitu. Nanti udah lama-lama ngangkat tuh kotoran-kotoran tuh. Itu diambilin aja yang ngkotor-kotoran. Tinggal sisanya kan bening nih, jernih. Nah, itu hilang amisnya. Airnya dibuang ya? Iya. Wih, nambahin ibu baru lagi nih ya. Banasar tadi ditumis. Wanginya semerbak, baru daging kambingnya masuk. Sedap betul. Supaya dagingnya empuk nih, biasanya diungkep dulu nih kurang lebih 15 menit. Udah matang nih. Udah matang ya ibu ya? Wow. Berarti waktunya siap. Siap makan ya ibu ya? Iya, iya. Kita coba. Kita masukin nih. Iya. Hmm, kita cobain. Nah, sekarang ini mau nyawain si Rabeq yang dibuat bareng-bareng sama ibu Haji tadi. Gimana rasanya? Tungguin. Jadi si Rabeq ini emang dibuat dari bumbu-bumbu yang bisa dibilang sederhana banget. Tapi masing-masing bumbunya punya rasa yang kuat. Jadi ketika digabungin dalam satu mangkok nih sama dagingnya, jadi bener-bener keluar banget rasanya. Tapi kalau ngomongin daging nih, ini kan dibuat dari daging kambing nih. Dan daging kambing ini selalu dihubungin sama kolesterol yang tinggi. Dan sekarang, Tiana punya tips dan trik bagaimana menurunkan kadar kolesterol. Udah kenyang makan daging, baru kepikiran ya soal kolesterol? Hihihi. Tenang, ada cara untuk menurunkan low density lipoprotein atau kolesterol jahat. Pertama, dengan makanan. Mentimun salah satunya. Satu buahnya nih mengandung 1,5 gram serat. Kandungan serat ini bisa menurunkan kolesterol jahat. Sementara kolesterol baiknya tidak turun. Lalu, buah-buahan. Apel, anggur, stroberi, jeruk, dan blimpik. Ada kandungan pektinnya nih. Gunanya buat mengikat kolesterol jahat. Selain itu, oatmeal dan kacang-kacangan juga bisa jadi pilihan. Rata-rata konsumsi 70 gram oatmeal per hari bisa menurunkan kolesterol hingga 15-17%. Selain semua makanan penyimbang, penting juga olahraga ya. Hihihi. Eh, kenapa kameranya jadi miring? Nah, jadi inilah akhir perjalanan Anna mencari menu-menu dari olahan gambing. Dan sekarang, kalau masih punya pertanyaan nih, yang pengennya tanyain, tapi nggak tahu gimana dan kemana tanyanya, tenang aja, sedipin aja ke Anna dengan cara mention ke Edi Anna mau nanya. Nanti yang tanyain ke Anna sudah mau nanya. Sekarang, nggak mau nanya dulu, tapi Anna mau makan dulu. Duh! Nah, kalau makan.